Karena aku tidak bisa menikah dengan kakaknya Najma, maka lebih baik aku menikah dengan suaminya Najma. Hanya wanita rendah yang bisa membuat candaan buruk seperti ini. Aku tidak bercanda, Jemi. Aku benar-benar akan menikah dengan Imran. Jangan bicara sembarangan, Tanfir. Jangan berani-beraninya kau melibatkan keluargaku dalam omong kosong ini. Keluargamu memang sudah terlibat dalam masalah ini. Kenapa kau begitu lugu? Pergilah dari sini. Tunggu, Jemi. Sebaiknya dengarkan aku dulu. Kenapa kau mau membawaku keluar? Kalau memang ini bukan tentang aku, setidaknya pikirkan reputasimu. Dengarkan aku lebih dulu, Jemi. Seperti yang kau tahu, kan? Sekarang ini aku sedang hamil. Apakah kau tidak mau tahu? Siapa ayah dari bayi yang sedangku kandung ini? Ayah dari bayi ini adalah suaminya Najma, yaitu Imran. Aku tidak mengerti. Apakah kau tidak bisa berhenti berbohong, Tanfir? Apakah kau tidak tahu? Apa yang kau katakan semua ini padaku? Kau mengarang cerita dan berusaha untuk membuktikannya. Keluar dari sini sekarang juga. Aku minta keluar dari sini. Jemi, pikirkan baik-baik. Kau membuat kesalahan dengan tidak percaya sebuah kebenaran. Imran adalah ayah dari bayi ini. Kalau kau tidak percaya, kau bisa tanyakan padanya. Itu benar, Jemi. Imran adalah ayah dari bayi yang kukandung. Tapi hanya satu yang kucintai. Aku hanya bisa mencintaimu. Aku punya sajak. Aku menunggumu seumur hidupku. Dalam perjalanan hidupku, aku sudah jatuh cinta dengan banyak orang. Jemi, aku hanya bisa mencintaimu. Dan aku tidak bisa melawannya. Aku bukan hanya seorang pecinta. Tapi aku juga seorang ibu. Kalau aku hanya pihak yang mencintai, aku bisa saja menunggu seumur hidupku. Tapi sebagai ibu, aku harus yakin anakku akan mendapatkan cinta dari ayahnya. Itu benar, kan? Ya ampun. Aku lupa memberitahukan sesuatu kepadamu. Aku mempunyai kartu yang dibuat sama. Tunggu sebentar. Lihat ini. Di kartu ini, namamu tertulis sebagai pengantin pria. Kau punya waktu 24 jam, Jemi. Sekarang kau adalah penentunya. Apa kau akan menikah denganku? Kemudian aku akan hidup bersama denganmu? Atau aku akan menikah dengan suaminya Najma dan tinggal bersama dengannya? Keputusan ada di tanganmu, Jemi. Oh, baiklah. Ambillah permen ini. Ini? Kau tidak mau mengambilnya? Tidak apa-apa. Aku akan mengambilnya. Kau punya waktu sampai besok. Kalau kau tidak bisa memberikan jawaban, aku akan menetapkan penikahanku sendiri dengan Imran. Sampai jumpa. Kau punya waktu sampai besok. Kalau kau tidak bisa memberikan jawaban, aku akan menetapkan penikahanku sendiri dengan Imran. Ayan, kesehatanmu semakin menurun. Biar aku panggil dokter, ya. Sebentar. Ayan! Tidak. Aku baik-baik saja. Ayan, dengar. Aku akan telpon dokter. Ini sudah cukup. Tidak, tidak. Ayan, jangan keras kepala. Cobalah untuk mengerti. Kalau kau tidak baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Siapa bilang? Aku baik-baik saja sekarang.